Nah sekarang tanggal 31 Desember, jam 9 malam. Ini salju udah beberapa jam, lumayan sih, tebel juga. So ini sisi depan rumah, nah udah pasang lampu-lampu sedikit deh, kita sorot-sorot sedikit deh lampunya deh. Tahun baru di Centennial Colorado. Salju mulai turun, coba kita lihat suhunya berapa ini. Oh not too bad, minus 10, minus 11, minus 12 Celsius. Besok pagi kayaknya musuh di shuffle ini, kayaknya gak perlu pake mesin. Happy New Year, sekarang 1 Januari. Nah ini snownya udah bikin tebel ya, nanti kita ukur dah berapa. Dingin, ini masih turun, pelan-pelan. Tipis maksudnya, misalnya ada pemandangan belakang kumah. Oke, karena saya punya namanya herniated disc ya, jadi apa, ya urusan inilah tulang belakang. So it's a good idea to grab this, supaya pinggangnya gak sakit. Nah, mau disiap. Ini masker, eh sorry, masker, apa, gloves. Ini gloves dulu bekas pake ski, tapi udah rusak, sekarang pake buat kerja yang kotor-kotor aja. I am ready. I am ready. I am ready. So, ini namanya. driveway, ya jadi punyanya kita punya kan, itu jadi tanggung jawab kita ya otomatis lah. Nah, disini, walaupun lawnya gak ada, atau mungkin ada lawnya, I don't really know. So, ini, itu kan jalan umum, karena itu areanya itu adalah kita punya property, jadi sampai batas sana, ini harus kita clear juga. Supaya kalau orang jalan, kalau orang jalan, kalau memang ada orang yang resek, dia jatuh, karena kita gak bersihin, dia bisa tuntut katanya. Nah, jadi, kalau kita lihat ya, nah, kayak seberang sana nih, dia bersihin, tapi banyak juga, oh ini depan belum bersihin nih. Nah, yang sebelah sini, nah, yang sebelah sini, persis sebelah saya, dia punya driveway sebagian udah dibersihin, tapi ini, pedestriannya dia gak bersihin. So, let's do the pedestrian, Megan. Ya, clean it. Oke, ini cukup, kita dorong aja ke pinggir jalan. Atau ke arah taman juga, tapi ini, kita dorong situ aja. Almost. Ayo, keep going, Megan. Nah, ini dia hasilnya. Ini sih kategorinya bersih, terus, besok. Suhunya akan naik lagi. Matahari di sini kentong banget. Jadi, ini semua nih, yang di driveway, akan leleh. Di jalan sedikit dah, kita restrikan sini. So, itu area yang sudah dibersihin. Di jalanan, otomatis, TS-nya numpuk sedikit ya. Which is fine. Terus, sisi sana, udah bersih juga. Sekarang yang belakang, wih, dingin banget nih. Sekarang pun. Yang belakang pun. thih. Oke. Is it? Dan, udah. Hadis. Tiena. 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 Kaya. Tiena. 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 selamat menikmati kalau yang ini nih ya males banget kan biarin aja lah atau kalau nggak dingin banget besok saya baru kerjain terus begitu juga sama ini si barbecue machine dan ini kompresor AC atasnya untuk kayu supaya saljunya nggak masuk ya sebenarnya enggak apa-apa katanya dia didesain untuk outdoor kena salju nggak apa-apa kalau kita bisa lindungi kenapa nggak dilindungi ini sekarang suhunya minus 10 celsius selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayaknya udah dulu dinginnya idung udah meler sekarang tanggal 2 hampir jam 4 sore salju semua udah turun seperti biasa kolardo matahari nyentrong jadi banyak sekali salju-salju yang udah leleh kita lihat sekarang ke depan jadi ini driveway saya namanya udah bersih ya kemarinnya masih ada bekas-bekas es terus disini juga yang di atas rumput semua masih ada gak lama lagi juga akan rumer semua nah let's see the aftermath here saya ini kebetulan pengen sekalian nih ya jalan sore kira-kira kayaknya 1,5 miles dari sini itu ada supermarket ya saya biasa sering kesana juga untuk beli bahan-bahan nanti malam mau bikin sup so my guys enjoy aja perjalanan ini oke nah yang kayak gini nih yang bahaya nih ini yang disebut dengan black ice licin sekali jadi 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 musik pelan-pelan jalan di atas sini karena dia beku overnight ya sempat leleh terus udah gitu beku lagi nah ini yang sebenarnya bikin kotor semua nih bekas-bekas ini oke ini sekarang saya lagi jalan di jalanan sebenarnya nih bahaya juga lah kita ke pinggir deh pinggir sedikit yang ini udah hilang esnya terus ya ini jalan gak terlalu licin lah tapi banyak es yang beku saya belok lewat perumahan gak mau lewat jalan utama mengurangi resiko karena kalau kita lewat jalan utama ya tapi ini sih gak terlalu itu ya kalau misalnya lagi pas ada mobil slip kemungkinan dia hajar pedestrian untuk jalan itu pejalan kaki ya 50% jadi lebih aman kita lewat dalam perumahan yang trafficnya lebih sepi oke puter depan lagi happy banget kayak ini keluarga lagi dikunjungin entah sama siapa nah ini mobil dari sejak salju sampai sekarang ini belum geser nih bisa dilihat disini tumpukan esnya di atas nah ini another black ice so mesti hati-hati pelan-pelan super licin ya ini walaupun mataharinya terik tapi anginnya dingin saya gak tau berapa ya ini mungkin sekitar lima puluhan farm height kasarnya di kurangin 32 50 kurang 32 berapa itu 18 ya sebagi 2 lah 5 per 9 kan hampir sama dengan 5 per 10 jadi secara celsius ya anggapnya 10 derajat lah cukup dingin oke sekarang hampir masuk ke pertigaan gede oh banyak mobil go go oke nyebrang nah ini nih yang paling bikin mobil jadi kotor banget nih oke saya mesti minggir itu jalanan mobil ini sekarang lagi nginjek rumput masuk lagi ke pedestrian yang aspal ada orang yang lagi cuci mobil disana kurang kerjaan sih dingin begini cuci mobil anyway berapa tahun yang lalu kejadian saya ya maklum lah kita dateng dari negara tropis so jadi sore sore saya cuci mobil kan suhu drop terus ya belum sampai 0 tapi mendekati 0 secara celcius jadi disemprot satu sisi saya pindah ke sisi yang lain pas balik sisi itu jadi lapisan es aduh sengsara banget setengah mati tangan dingin terus apa ya suhu drop terus akhirnya yaudah bawa masuk ke garasi tutup garasi terus tunggu berapa saat kayaknya sempat saya pasang heater sebentar di garasi baru bisa di lap lagi oke puter ke depan lagi ya halo anjingnya dua Colorado itu salah satu state yang populasi anjingnya cukup banyak disini kalau orang sore ngajak jalan jalan gitu ya mungkin 95% kali bawa anjing nah hampir sampai di pertigaan supermarketnya ada di kiri lumayan badan udah anget jalan udah berapa ya 15 menit hampir 20 menit oke kita nyebrang kotor sekali ya jalanan ya nah nah ini dia ini licin banget nih oke kita lewat sini aja ini masih banyak snow yang masih pet kalau lewat sini ya selain becek ini di bawah ini banyak sekali es yang permukanya udah jadi es super licin oh ini juga licin nih pelan-pelan aja oke sudah lewat ini hampir ini hampir mau sampai ada di depan sini terus banyak orang yang dari out of state ya misalnya dari California gitu gak biasa kan mereka gak gak tau yang kayak tadi namanya black ice jalan aja cepet-cepet kepleset disini banyak sekali korban yang terpatah tulang dislocated jadi mesti hati-hati disini keliatannya kayak gak ada apa-apa padahal di bawahnya itu ada lapisan es oke so ini kompleknya supermarketnya itu di depan sana sekarang saya mau mampir ke USPS drop off mail jadi kayak pos Indonesia lah ya USPS is United States Postal Services saya mau drop surat ini taruh aja besok ada jamnya diambil senen disini udah normal semua tapi company saya itu senen besok libur observe namanya jadi karena 1 Januari jatohnya hari Sabtu mana dia aduh mataharinya so ini penampakan shopping kompleksnya di Amerika umum sekali kayak gini jadi toko-toko di pinggir terus ya parkiran rata-rata luas lah ya disini ada beberapa pizza terus jual alkohol terus ada kursus taekwondo macem-macem lah ada pom bensin ada bank ada bengkel ganti oli ada restoran nah ini dia USPS coba kita lihat collection time Monday to Friday 3.15 hari hari Sabtu 12.45 oke taruh selesai now nyebrang kita ke supermarket ini namanya King Supers ini ini gisnya buset terbang rendah amat kita lewat sini ini ini karena daerah perumahan ada orang yang kesini jalan kaki tapi gak banyak kebanyakan naik mobil saya istri saya sering kita jalan sampai sini beli belanjaan yang enteng enteng aja kalau yang berat berat susah jalannya jauh paling berat ya susu susu model satu galon gitu atau yang kecilan oke kalau gitu nanti kita lanjut ya mau pakai masker dulu